Hai bosku senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua dan ya seperti biasa kita akan cerita-cerita sedikit lah ya tentang hari ini saya ngambil topik tentang bagaimana cara menggunakan auxiliary bagaimana cara menggunakan auxiliary serta cara mengfungsikan tombol free and post lalu bagaimana cara men-share efek ke kontrol panggung nah yang pertama sekali saya pengen jabarkan apa sih itu auxiliary auxiliary sesungguhnya ini sama dia mengeluarkan audio mengeluarkan suara sama dengan main out ini hanya jalurnya itu yang berbeda kalau main out itu jalurnya lewat jack-canon yang di sebelah sana ya ini jack-canon yang sini sedangkan auxiliary itu jalurnya ada di sini ini adalah output dari auxiliary dan ini jacknya mono bukan stereo ya ini jacknya mono sekali lagi ini jacknya mono jadi keluarnya auxiliary ini itu lewat jalur ini dan ini jacknya mono lalu apa yang membedakan antara auxiliary dengan main out kalau main out itu peruntukannya biasanya untuk speaker yang ada di luar FOH lah katakan seperti itu ya nah kalau yang ini auxiliary itu cenderung dipakai untuk kontrol monitor jadi pemain ya semasam origin tunggal biasanya kan ada pemain keyboard pemain seruling pemain kendang kemudian ada penyanyi ya dia itu sesungguhnya butuh kontrol supaya eh permainan mereka itu bisa didengarkan oleh mereka sendiri dan mereka juga tahu konsumsinya artinya kayak penyanyi itu kan suaranya itu harus diatur ya antara kedekatannya dengan microphone dan posisi dia ngangkat suara jadi harus jauh dari microphone kalau seandainya tidak ada kontrol monitornya itu nanti kita juga kesusahan ya sebagai operator kita juga nanti kerepotan karena suara yang di luar yang di eh FOH itu pasti akan rusak itu pasti akan rusak gara-gara mereka tidak diberi kontrol monitor nah jadi jelas ya fungsinya auxiliary ini itu sesungguhnya untuk kontrol monitor ya berbeda dengan main out kalau main out itu untuk sound buang atau FOH nah kemudian bagaimana cara prakteknya cara prakteknya ya kita tinggal kalau butuh kontrol monitor masukin saja ke sini jack akai atau TRS kemudian diberi power ya atau mungkin kalau tidak pakai power ya kita pakai speaker aktif lah pakai speaker aktif nggak masalah langsung bisa digunakan dan langsung bisa bunyi atau mungkin dari sini keluar ke manajemen dulu ya ke manajemen juga bisa atau ke sekedar equalizer itu juga bisa malah lebih lebih detail nanti kalau seandainya terjadi feedback kita bisa langsung kita bisa langsung cover ya maksudnya frekuensi mana yang menjadikan sumber feedback kita bisa langsung potong di equalizer nya itu tapi kalau tanpa equalizer ya ya paling dikecilin aja lah dikecilin itu ininya dikecilin gainnya dikecilin atau mungkin dicari yang lain lah misalkan digeser posisinya speakernya ya karena posis speaker dengan microphone itu kan mestinya harus bertolak belakang ya ya enggak terlalu bertolak belakang juga yang penting tidak tidak berada pada depan tapi kalau toh seandainya berada pada depan namun frekuensi frekuensi yang rawan itu sudah kita kunci ya walaupun berada depan tetap saja tidak masalah ya microphone berada dengan speaker kalau seandainya frekuensi yang rawannya sudah kita pangkas ya tidak masalah meminimalisir feedback oke seperti sudah ada keterangannya disini ini adalah fungsinya untuk auxiliary jadi knop-knop yang berwarna ini ini untuk auxiliary ya Bagaimana cara menggunakannya ya kita tinggal buka potensiunya biasa aja sama dengan membuka potensiunya ini nah nanti outputnya ini sudah otomatis akan bunyi disana ya mohon maaf saya tidak praktekkan karena ribet juga tapi yang jelas ini ini bisa dipertanggungjawabkan ya walaupun saya tidak praktek artinya praktek bunyi praktek live tapi ini bisa dipertanggungjawabkan untuk speaker kontrol panggung semisal kita mau memberikan kontrol untuk keyboard ya katakan ini keyboard nih dua dua jalur ini untuk keyboard ya kita tinggal buka saja ke gainnya seperti ini jadi kontrolnya otomatis bunyi kemudian ini misalkan penyanyi ya tinggal buka saja sesuai dengan kebutuhan ya dan sesuaikan juga supaya tidak feedback itu saja kuncinya seperti itu nah tapi walaupun ini sudah dibuka ini juga bisa jadi kemungkinannya disana tidak bunyi loh kenapa tidak bunyi kenapa tidak bunyi ya ya tidak bunyi karena federnya ini tidak kita angkat ya federnya tidak kita federnya tidak kita angkat maka speaker kontrol yang ada di panggung itu tidak bunyi gitu loh nah terus bagaimana cara bermainnya seperti yang sudah saya jelaskan di judul video ini bahwa auxiliary apa fungsi auxiliary dan tombol pre and pause ini sebenarnya berkaitan bos ya jadi kalau menjelaskan auxiliary harus menjelaskan pre and pause jangan dipisah-pisah nanti nggak nyambung nah eh bagaimana prakteknya pre and pause dan bagaimana prakteknya auxiliary tombol pre and pause ini hampir sama dengan tombol bypass fungsinya itu hampir sama dengan tombol bypass jadi bypassnya itu untuk membebaskan eh auxiliary ini dari feeder ya dari feeder ini disini keterangannya ada pause dan pre pause itu kalau tidak dipencet ya kalau bebas itu namanya pause kemudian pri itu kalau dipencet seperti ini jika posisinya pada pause maka auxiliary ini akan bergantung dengan feeder ya akan bergantung dengan feeder jadi kalau feedernya kita tidak angkat maka otomatis kontrol monitor itu tidak akan bunyi atau auxiliary nya itu tidak akan keluar kalau federnya tidak kita naikkan nah beda lagi dengan pri kalau dengan pri pri nya kita pencet seperti ini maka walaupun posisi feeder ini pada 0 ya pada posisi off ini ya tidak kita naikkan ini auxiliary tetap fungsi dan kontrol panggung tetap bunyi nah disitulah membedakan antara tip apa nah disitulah untuk membedakan antara operator sound sound berkat ya sound berkat itu biasa untuk cuman sekedar nyetel nyetel musik lah ya nyetel nyetel musik terus ada palimah seperti itulah misalnya seperti itu ya jadi antara sound yang untuk nyari berkat nyari rawon dengan sound untuk live musik itu beda kalau sound berkat ya yang buat nyari berkat ya maksudnya hanya sekedar nyetel nyetel MP3 nyetel nyetel musik gitu ini mungkin tidak terlalu pengaruh tidak terlalu dibutuhkan posisi pre and pause ini tidak terlalu dibutuhkan dan cenderung kita buka dengan posisi pause atau tidak kita pencet tidak kita aktifkan karena kadang gini kalau kita kemudian mengaktifkan ini ternyata ada speaker lain misalnya kita mau coba-coba nih pasangin kontrol tapi ternyata kemudian setelah kita tutup kontrol masih bunyi gitu loh biasanya cenderung seperti itu nah jadi gunanya ini yang eh pos posisi naik ini kalau dia naik berarti ini auxiliary ikut dengan feeder tapi jika ini kita pencet maka ini tidak berkaitan dengan feeder ini berdiri sendiri nah pelaksanaannya ini kalau kita pri itu biasanya kalau live musik misalkan orkes ya Orjen Tunggal Adro nah ini butuh pri kenapa butuh pri karena gini kalau seandainya pemain itu sudah diberikan suara kita kontrol suara untuk dirinya sendiri itu dia sudah nyaman lah cenderung kecenderungannya begini terkadang suara FOH speaker buang yang di luar itu kan tidak sesuai dengan kemauan kita gitu atau mungkin tidak sesuai dengan ekualisasinya atau mungkin frekuensi suaranya kayaknya masih ada yang perlu diberes ini atau misalkan mungkin delay ternyata atau mungkin kurang sub kurang apa dan lain-lain nah disitulah kemudian fungsi dari tombol pri ini bekerja atau kita butuhkan kalau kita pri jadi kontrol panggungnya itu tetap bunyi pemain bisa tetap main seperti biasa tapi kan feedernya belum kita angkat berarti FOH nya otomatis tidak bunyi gitu loh lah sambil ngutang-ngutik ngutang-ngutang setelah selesai ya kemudian kita misalkan cari keser-keser nih frekuensinya udah ketemu udah ketemu yang pas baru kita naikkan seperti ini tapi jelas ini tidak mengganggu dari posisi auxiliary tetap auxiliary pemain itu nyaman saja di panggung itu masih bunyi plak-plung 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 masih bunyi tapi ini bisa kita mainkan ya semisal tadi kita mau mengekualisasi di aksesoris atau mungkin crossover nya mau digeser-geser frekuensinya jadi ini kita tutup dulu atau kita pelanin dulu deh ya kita pelanin dulu nggak usah ditutup kita pelanin aja atau mungkin kita tutup juga ada masalah kalau seandainya ini ini pada posisi free tapi kalau seandainya ini pada posisinya pos ini enggak bisa kalau pos punya tingkat-ingkat ya pos itu out bergantung dengan feeder kalau free aux berdiri sendiri bebas nah gitu ya kemudian ada pertanyaan lagi kemarin dari temen di kolom komentar menanyakan bagaimana cara kita memberikan efek di kontrol monitor ya ini penting lagi nih bagaimana sih supaya penyanyi di panggung itu dapat efek ya dapat efek efek ya dapat efek dapat efek nah kalau segera segera seperti ini kemudian kita misal ya ini kan efek disini nih sama ini oke kita naikkan dulu gainnya kemudian kita beri efek nih nah ini sudah keluar tapi konsumsinya itu buat FOH ya ini konsumsi saya nggak terlalu seneng dengan kemudian eho sih kenapa ya ini untuk FOH jadi FOH nya itu sudah bunyi atau speaker buang itu efeknya sudah masuk dengan seperti ini saja settingan seperti ini ya ini dibuka ini dibuka itu sudah bunyi nah bagaimana dengan kontrol monitor kontrol monitor nggak bunyi bos belum kedapat belum belum dapat bagian efek nah caranya bagaimana caranya ini ada tombol sebelah sini bos ya ini kenop sebelah sini ini tulisannya fx2 auxiliary fx2 aux jadi jika kenop ini atau potensio ini kita buka nah ini ya biasanya saya pakai jam 11 nih tapi tergantung temen-temen seleranya ada di jam berapa putarannya itu ada di jam berapa terserah temen-temen nah kalau yang penting ini sudah kebuka maka otomatis kontrol panggung itu sudah dapat efek bos ya efek yang sama dengan efek yang ada di kontrol buang ya speaker buang ya itu akan sama oke ya maksud ya jadi walaupun ini kita buka sampai pol gini ya sampai besar gini tapi selama ini belum dibuka knop ini belum dibuka maka panggung itu kontrolnya tidak akan mengeluarkan efek nah keluar efeknya itu dari mana dari sini kita buka di sini baru panggungnya itu dapat efek ya semacam misalkan sebelah sini nih kita mau mainin strolling oke strollingnya kita masukin kontrolnya kita bunyiin di kontrolnya nah kemudian bunyiin juga efeknya di kontrol oke bunyi sudah selesai begitu saja ya jadi sebenarnya mudah tapi kadang kalau belum dikasih tahu juga ya nggak tahu namanya belum dikasih tahu ya kadang kita mau kulak kulik kulak kulik sendiri takut rusak kecenderungan orang itu kalau sudah punya alat sendiri jadi dia takut rusak ya padahal ini manual ya manual itu kita bisa bisa utak-kutik sesuka kita tanpa ya kemungkinan rusaknya tipis lah kalau manual itu artinya alat ini bekerja masih masih semi mekanikal ya ada potensio ada sweet gitu jadi masih masih mekanikal jadi tenang saja di utak-kutik sampai sampai kita ngeksplornya itu maksimal pasti nanti akan dapat ilmu yang baru oke bos demikian tadi apa yang bisa bisa jelaskan tentang bagaimana fungsi dari auxiliary ini kemudian fungsi dari tombol pre and pause serta bagaimana cara menshare ya memberikan efek atau memberikan echo pada speaker control dengan tempat ini tadi oke bosku mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa subscribe like dan komen atau barangkali mau di share video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka jadi bertambah wawasannya silahkan saja dan jangan lupa nantikan juga kreativitas kita berikutnya di channel kesayangan kita tentunya saya alisya production channel hiburan dan ilmu selamat menikmati selamat menikmati